Intro Oke guys, kali ini kita akan melakukan treatment benang Dimana disini ada mbak Hana Dan dikasih ini coba masuk Nah disini mbak Hana Ini keluhannya dia ingin kerutan Lampir kulitnya bagian sini Pengen dinaikkan seperti ini Kita melakukan metode benang Nah tapi sebelumnya ini Bukan belum diapa-apain ya Ini habis di PRP kemarin Nah ini kita melakukan benang Untuk mengangkat supaya ini naik sudutnya ini Dan tujuan juga matanya juga ikut Agak sedikit naik Oke, kita mulai Sekarang kita Bikin polanya dulu Kedangnya yang akan dimasukkan Jadi kita menggunakan benang Bulkok Nah sepanjang jarak ini Nanti kita melakukan anestesi injeksi Supaya nanti pasiennya Atau mbak Hana gak sakit Oke Pasien juga sama Oke Kita samakan Jadi sebelum kita mulai benang Kita melancinasikan dulu Hasilnya Gimana ke pasien Dan apakah pasien sudah menuju Kalau misalnya pasiennya sudah oke Kita baru lakukan treatmentnya Ya Nah kemudian kita injeksi Injeksi lokal Masa lokal Supaya Perasaan Panaman benang Tidak terus sakit Oke Oke Nah Tadi sepanjang jalan ini Yang akan dimasukkan benang Setelah kita lakukan test ini Ya Kita tunggu paling lama Satunya dulu Paling lama 5 menit Itu akan selesai Akan bisa kita mulai Ya Kita anestesi dulu Yang sisi satunya Kita bersihkan dengan alkohol Oke Lalu kita masukkan lagi Anastasi makalnya Injeksinya Sakit mbak Hana? Dikit Dikit Udah pernah benang sebelumnya Pernah ya Udah lama sih Udah lama ya Nah Oke Yang biasa kita lihat Itu biasanya Setelah di Atau alkohol Setelah di Anastasi lokal Kalau dia sudah mulai Mulai Apa Bereaksi Ini dia akan lebih putih Daripada jaringan Sekitarnya nih Nah Ini dia lebih putih Daripada jaringan sekitarnya Kelihatan mungkin Dari situ Kelihatan gak? Nah Sekitarnya ini lebih putih kan? Saya hilangin ya Nah Jadikan yang saya tunjuk ini Dia lebih putih dibandingin Sekitarnya Berarti Anastasinya sudah Bekerja Kita tes dulu Saya tes yang mbak Ana ya Sakit gak ini? Enggak Sekarang? Enggak Enggak ya Nah sakit gak ini? Enggak ya? Enggak Karena ini sudah di anestesi Dan anestesinya sudah bekerja Oke Sekarang kita Tadi ini fungsinya untuk Membuat lubang masuknya benang Oke sekarang Kita masukkan benangnya Sakit mbak Ana? Enggak Sakit? Enggak Oke Jadi kita masukkan benangnya Setelah kita masukkan Kita masukin Tadi jalan yang setelah kita buat anestesinya tadi ya Sakit mbak Ana? Enggak Ini kalau sakit belum ya? Enggak Ini sakit mbak Ana? Enggak Sakit? Enggak Sakit? Enggak Sakit? Sakit bilang ya? Enggak Anda bisa lihat sedikit ya Nah Jadi kalau misalnya sedikit sakit Kita tari jalan bagian Supaya gak sakit ke pasien Supaya pasiennya juga nyaman Sakit? Enggak Nah oke Kita tari jalan yang gak sakit Supaya Bekerjaan juga enak Ini sakit mbak? Enggak Sakit? Enggak Oke Nah ini benangnya udah sampai sini Oke Nah benangnya ini Dia terletak di dalam jarum ya Jadi Kita masukkan dulu Dengan Bantuan jarum tadi Jadi begitu Nah Udah masuk ya semuanya ya Sampai sini Kita tarik Nah Jadi Jadi di jarumnya tadi ini udah ada benangnya Sekarang benangnya udah tercampur di dalam sini Nanti kita tinggal tarik seperti ini Ya akan tertarik Kita garap dulu sisi satunya dulu Oke Kapas alkohol Nah Ini anda bisa lihat Jaringannya sudah putih Diantar jaringan sebelahnya Berarti dia sudah berreaksi Anastasinya Ada mbak ya mbak Hanna Iya Sakit gak ini? Enggak Enggak ya Nah berarti udah berreaksi anastasinya Nah Oke Nah nanti lihat dulu Nah ini kayak gini benangnya Tau kaya Udah 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 ya Jadi benangnya itu udah di dalam jarum ya Kita coba sekarang masukkan lagi Yuk Oke kita masukkan Sakit mbak Hanna? Enggak Yakin gak gak sakit? Enggak Pasti Pernah ikut Sakit ini? Enggak Oke kalau misalnya yang sakit bilang ya Saya carikan jalan yang gak sakit ini Dikit Dikit Oke nah kalau juga sakit gini Kita cari jalan yang gak sakit Sakit ini? Enggak Sakit? Dikit Oke ini? Enggak Ini? Enggak Dikit Dikit bilang ya Supaya gak carikan jalan yang gak sakit ya Enggak Sakit? Enggak Dikit Nah oke Sakit Ya tenang Kalau dikit Nah kalau dari luar tampaknya ini sudah banyak putih-putihnya berat Berarti raksesinya sudah bereaksi sebenarnya Ya Tapi kita carikan jalan yang supaya dia lebih nyaman bahananya Sakit bahana? Enggak Oke ini? Sakit? Enggak Sakit? Enggak Sakit? Enggak Ini? Enggak Dikit Ini? Enggak 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 ya Ini? Enggak 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 Nah Nanti yang Kerasa sakit Terus kemudian kerasa gak sakit Berarti jalannya udah bener ya Sekarang? Sakit gak? Dikit Sudah susah tapi Nah coba lihat yang diatas ini benangnya udah masuk semua Dan dia sampai disini benangnya ya Nah yang berikutnya kita tarik Benangnya udah ketinggalan di dalam Jadi nanti terakhir kita tinggal tarik seperti ini Nah langsung keangkat Oke Jadi benang pulkok ini Ini Mereknya saya gak ngomong soal saya gak diain terus dengan mereknya Ini Eh Apa Sangat aman karena dia dalam waktu setahun Sampai setengah tahun maksimal Itu dia akan turuh Jadi kulitnya lagi Jadi Hilang terserap oleh kulit Ya Jadi dalam setahun lagi Bisa kembali seperti semula lagi Bukan lebih buruk Dan gak bisa lihat sekarang kita tarik tulis di sini Ini Ada yang mengatakan Mbak Ana mungkin Belum Lebih tarik gak sebelah kanan Lebih tarik seperti ini Iya Rasa tertarik banget Tarik banget ya Kalau yang dilihat dari situ kelihatan gak Kanan sama kini beda gak Iya kelihatan Kelihatan ya Ambilikan kaca biar Mbak Ana ngaca Kita tarik Bentar ya Takit Tidak 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 Nah kalau sekarang dirasa Kalau dirasa dari Mbak Ana sendiri Kini sama sekarang sudah sama atau masih beda Kini sama kalau dirasa jangan dilihat dulu kiri sama kanan gimana? beda, ini lebih kenceng sebelah sini atau ke sini? sebentar, kayaknya lebih kenceng sebelah sini tapi kalau dilihat lebih mana? coba sekarang lihat lebih kenceng sini? lebih kenceng sebelah sini? rasanya lebih kenceng yang sini tapi dilihat sebenarnya itu semua karakter wajah manusia baik cowok ataupun cewek itu pasti kiri sama kanan gak ada yang beda Anda bisa lihat sendiri, kanan ini pipinya lebih sedikit lemak dibandingkan sebelah kiri bener ya? coba lihat, sebelah kanan ini lebih sedikit lemaknya dibandingkan sebelah kiri ya bener ya? dia lebih nyampluk sebelah sini, ini banyak lemaknya lebih banyak ini lebih sedikit karena kenapa? biasanya makannya lebih banyak di sini atau tidurnya lebih banyak mereng ke sini bener? tidurnya lebih mereng ke sini kalau beran cuci muka ke arah atas sini oh ya? pelan-pelan aja jangan pakai kiri malam dulu paling gak? 2 malam ya? oke, setelah itu kita buang benang, cisa benangnya yang di ujung ini oke sorry, kita gak tanggal di sini eh eh apa-apa? eh jadi, ini tadi kita sudah melakukan treatment benang setelahnya gak boleh dipegang-pegang, gak boleh tertawa terbak-bak gak beli makan yang terlalu keras oke ada yang mau tanyakan kira-kira? di ada yang mau tanyakan kira-kira? berapa? boleh, olahraga gak dokter? eh saya carankan jangan olahraganya kayak gimana dulu? eh kayak squat gitu lo jangan dulu deh nanti soalnya takutnya ekspresinya kan main nanti waktu main squat gitu ya kan? iya kalau misalnya olahraga yang berhubungan dengan apa namanya? ekspresi wajah yang penting jangan dulu karena takutnya dia ini kan belum apa ya belum nembel lah setelahnya oke, sekian apa video tentang tanur benang kali ini nantikan video berikutnya terima kasih